Ih ke komedi dan drama ya Jadi untuk komedinya sama Mbak Benya Untuk dramanya sama Vero gitu Sebelumnya udah ada syuting juga? Oh maksudnya di judul yang ini atau judul yang lain? Kalau untuk judul yang ini, ini emang first day-nya sih Cuma tadi baru satu scene Belum terlalu perkenalan dengan karakter-karakter lainnya Perannya siapa sih? Saya sebagai Afifah Anaknya Babe Babe itu siapa? Babe itu kayak salah satu keluarga yang ada di sini Nanti santan aja Gimana syuting di sini yang pertama kali baru satu scene? Gimana perasaannya kamu? Senang sih karena kan kemarin kan Di saat Covid kan aku juga cuma sempat syuting sekitar satu film gitu kan Jadi ini aku udah mulai ke stripping lagi Dan emang senang sih kayak bisa beraktivitas lagi Walaupun tetap dengan protokol kesehatan Afifah ini menggantiin siapa? Afifah ini gak menggantiin siapa-siapa sih Jadi dia kebetulan karakter baru yang ada di sini gitu Gimana sih? Mungkin nanti akan beradu acting sama siapa? Bilar atau Adi Sukai? Akan beradu acting Jadi Afifah ini ceritanya Seseorang yang emang Didekat sama Siapa namanya? Lupa mana? Lupa sih? Fero 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 Harif ya berarti Jadi Afifah ini nantinya akan ada storyline bersama Fero gitu Dan juga dia anaknya Babe Nanti Babe-nya kan yang Babe-nya sangat amat strik gitu Jadi nanti ada hubungannya ke situ juga Tapi ini kamu mengambil dramanya atau horonya atau komedianya? Aku sih ngeliatnya mungkin lebih ke komedi dan drama ya Jadi untuk komedinya sama Babe-nya Untuk dramanya sama Fero gitu Udah pernah beradu acting sebelumnya sama Fero? Belum sih ini pertama kali kenalan sih di judul ini Sebelum-sebelumnya belum pernah satu judulnya Udah pernah lihat Harisnya? Udah ketemu atau? Udah tadi, udah syuting bareng tadi satu scene Oh gimana? Syuting bareng sama dia? Karena tadi baru satu scene ya Dan gak terlalu banyak interaksi Ya masih gitu-gitu aja Mungkin nanti Mungkin nanti di saat syuting-syuting scene-scene lain Baru bisa ngelasihkan filmnya Naman gak syuting sama dia? Nyaman sih Mungkin dia juga profesional Profesional aktor Jadi kayak agak nyaman aja Siapa sih Kak? Karakter Afifah sendiri? Dimana? Karakter Afifah? Karakternya seperti apa? Afifah itu Dia tolos tapi dia bisa tegas juga Pokoknya nanti disaksikan aja Jadi kekasihnya Vero atau temannya? Untuk sekarang ini sih belum kekasih ataupun teman Karena baru-baru kenalan juga kan Jadi mungkin sebatas tau-tauan aja gitu Sempat kenalan juga gitu Tapi ya untuk sekarang ya teman biasa aja sih Belum ada situasi yang teman baik atau pasangan Belum sekarang baru kenalan banget kan Baru perkenalan banget Gimana mendalamin kemestrinya sama Vero? Mungkin belum mendalam kemestri apapun ya Karena kan untuk sekarang ini Kita aku juga baru syuting salah satu scene doang kan Tadi belum sempet ngerekap scene-scene-nya yang lain Jadi mungkin akan lebih ngebangun ketika storylinenya nanti berjalan Berjalan dengan sendirinya gitu Kalau untuk sekarang belum Berarti masih mulai atasi ya? Masih mulai-mulai Ada perbedaan gak sih sama sinetron lainnya sebelum selain ini? Kurang lebih sih menurut aku sama aja ya Mungkin yang beda kan dari sinetron aku sebelum ini Sinetron aku sebelum ini Genre-nya kan komedi Pure komedi Sedangkan disini ada dramanya Ada komedi Ada horror juga Jadi mungkin itu aja sih yang membedakan hanya genre-nya doang Tapi kamu nurunin jejak sang ayah ya sama ibu ya? Iya Iya mereka juga aktor redaktus Masukannya gak sih minta masukan dari mama apa-apa gitu? Enggak sih Enggak Kita jarang ngomongin Ngomongin soal shooting gitu loh Kalau misalkan di rumah ya lebih ke family time aja gitu Enggak Jarang ngomongin kerjaan Tapi kalau ngambil peran Minta masukan gak dari orang tua juga? Enggak sih Enggak juga Jadi kan biasanya aku Terlalu ngomong sama manajer gitu Atau minta saran sama temen Tapi kalau misalkan Sama orang tua sih Enggak terlalu sering ya Ngomongin kerjaan Pekerjaan Berarti udah percaya ya orang tua? Selain Haris akan ada siapa lagi? Sama siapa lagi nanti? Belum tahu Itu belum tahu Mungkin masih dirahasiakan untuk script selanjutnya Tapi untuk sekarang Storyline-nya hanya sama Babeh, ayahnya, dan Haris Tapi nyaman ya sama Haris ya Enak syutingnya Enak sih Sama-sama profesional aja sih Jangan lupa ya Di-subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya